Eh ada sahabat olah bola disini, hai guys apa kabar, welcome back to Ngabers, Ngabuburit bersama olah bola. Nah kali ini tim olah bola lagi ada di Jakarta nih, kita dapat undangan dari teman-teman Jack Mania Creo untuk ngabuburit dan buka puasa bersama. Aduh gak kerasa ya guys ya, kita udah memasuki minggu keempat bulan Ramadan nih, gimana masih semangat gak puasanya? Udah pada beli baju lebaran belum? Masih semangat kan ya puasanya ya, semoga selalu semangat ya dan bisa menyelesaikan puasa Ramadan kali ini full ya, tanpa ada yang bolong-bolong. Kita bakal cobain menu khas Jakarta, nah kira-kira ada apa aja ya nanti ya menunya ya, yuk ikutin aku. Halo semuanya, aduh sorry banget telat nih, hai hai, gue aja duduk di tengah boleh gak? Biar lebih enak ya, ngobrolnya. Dari mana Nika nih? Oke, aduh dari, sama dari Jakarta sebenernya, tapi macet ya maklum ya Jakarta ya. Gimana nih puasanya hari ini, lancar gak? Alhamdulillah lancar sih. Udah bolong belum? Belong, bolong iya. Alhamdulillah, lo gimana? Alhamdulillah belum bolong juga sama. Oke, gimana nih persija musim ini? Mengecewakankah atau cukup atau wow, mengesankan? Gak sesuai ekspetasi sih. Gak sesuai ekspetasi, kenapa tuh? Sesuai ekspetasi. Targetnya kita kan tiga besar ya, terus jatuhnya di, ya. Mengecewakan sih ya, karena sebenernya dikasih target tiga besar pun masih berharap juara. Karena sebelumnya kan kita juara piala Menpora, tapi ternyata hasilnya mengecewakan. Kalau menurut lo, karena apa tuh? Faktor apa? Yang keluar gak sebanding sama yang masuk. Di awal-awal kita kehilangannya Pandimas, Sandi Sute, sama Marklok. Dan gantinya gak ada yang sepadan. Tapi bisa gak sih kalau penampilannya musim ini mengecewakan tuh salah satu faktornya, karena memang liganya kan barusan dimulai lagi nih setelah vakum kemarin kan ya, COVID ya hampir dua tahun nih, ya kan? Kalau menurut gue sih enggak ya, karena piala Menpora itu kan kita bisa juara ya. Kalau dibilang karena faktor COVID, kayaknya enggak sih ya. Karena tim-tim lain kan juga sama, ngalamin hal yang sama, COVID juga. Tapi mereka bisa kok. Kalau menurut gue sih emang salah dari rekrutan pemain sih. Nah kalau menurut lo nih, dari skuad Persija sekarang yang penampilannya mengecewakan siapa? Di back ada Dutra, di tengah, Wiki. Kalau di depan sih gue masih berharap si Mick bertahan ya, karena entah kenapa gue masih feeling tuh dia bakal nemu performnya lagi. Untuk di sayap kiri, Osvaldo. Osvaldo? Iya, Osvaldo tuh ketutup. Ada strikernya tuh baru si Mick dicadangin, itu baru kelihatan dia mainnya. Nah, lo pengennya musim depan datengin siapa nih Persija? Defensive midfielders sih ya. Kalau lo pengen datengin siapa nih Persija? Kalau gue sih lebih pengen ngeliat Persija tuh dirombaknya di lini belakang. Karena kalau dilihat bikin gol, Persija bisa bikin gol, tapi kebobolan juga. Jadi kalau menurut gue, back itu harus dirombak, pengen sih datengin Hansamu oleh Hansamu Yama. Hansamu Yama? Iya. Nah, tadi kan pemain yang pengen didatengin nih. Kalau pemain yang menurut lo, baiknya udah cabut aja dia dari Persija gitu. Siapa? Dutra deh. Dutra? Iya. Sama, sorry nih, Duiki nih. Iya, iya. Oke. Kebanyakan blunder, gitu ya. Dan Marco Mota sih. Jadi kalau udah habis overlapping yaudah, telat selakangnya lebih baik diopan nih lah. Dengan datangnya makan konate nih musim ini, menurut lo dia bisa cukup membantu performatin nggak sih? Bantu banget. Bantu banget. Cang, pesan makan yang tadi ya. Oke. A, B, C, D, E, F, Irland Mendy. Franky Kogoya. Fernando Torres. J, K, L, M, N. Niko, pemain Barcelona. Nakata. Persija Pride. No Pristia, wah. Oh, iya. Wah, pas banget nih makanannya dateng. Nah, harapannya buat Persija apa nih musim depan? Harapannya sih nggak muluk-muluk ya, juara. Kalau gue ya sama lah, harapannya pasti juara. Karena ngelihat tradisi Persija, sebelah sekali juara, ada di posisi sekarang itu bener-bener ngecewain banget ya. Kalau masalah pemain, gue rasa yang main nggak penuh bangga itu, yang nggak punya cinta di Persija lebih baik keluar aja. Siapa tuh? Ya, tanpa mengurangi rasa hormat ya, hampir semuanya. Hampir semuanya. Nah, justru yang pantas itu bisa disebut. Yang nggak pantasnya udah kebanyakan ianya. Nah, tadi kan udah nih, untuk squad Persija sendiri, pelatih. Nah, kalau untuk manajemen ada nggak kritik dan saran? Gimana ya? Kayak dibungkam aja gimana ya sekarang. Kita nggak bisa kritik, kita nggak bisa ngasih saran, kita nggak bisa ngasih masukan gitu. IG aja gitu ya kan, IG aja ditutup komentar pertama. Manajemen geraknya tuh lambat. Kita incer pemain ini, terus ketikung lah sama klub-klub lain gitu. Semoga dibukakan lah. Hatinya lah dibukain buat anak-anak Jackmania gitu. Ayo dong, terangkul lagi nih Jackmania gitu. Kan kita juga yang punya cinta untuk Persija gitu. Yang bener aja dah kalau misalnya mau rekrut pemain, diberi perhitungan mateng-mateng, yang keterbukaan gitu sama Jackmania ya kan. Karena di eranya Pak Gede, kita juara antara manajemen dan supporter itu nggak ada sekatnya. Tapi yang kita rasain musim ini, kita seperti tersekat sama manajemen. Jadi harapannya ke depannya manajemen bisa lebih terbuka lagi. Kita sama-sama cinta ya, antara supporter sama manajemen, sama-sama punya tujuan yang sama. Sama-sama punya tujuan buat Persija yang lebih baik ke depannya. Jadi kita tuh harus bersinergi. Kalau misalnya Persija tuh nggak bisa tanpa manajemen, tanpa pemain, dan tanpa supporter. Karena tiga pilar itu yang bisa ngebangkitin Persija ke depannya. Oke, pas banget nih. Azan, guys. Pas. Langsung berdoa. Ini boleh awal rumah lakasum tuh nggak nih? Yuk, awal rumah lakasum tuh. Awal rumah lakasum tuh wagi ke amantu wala risiko oper tuh wawah matikah ya arno marwagimin. Aduh. Betul, ini ada teh nih. Teman manis. Mantap. Alhamdulillah. Enaknya dari mana ya? Oke guys, kita cobain sayur asemnya dulu ya. Jadi tuh kalau makan di mabatau itu tanpa sayur asem tuh kayaknya tuh kurang. Ada yang kurang ya? Iya. Itu dikitnya begini dong. Oh iya, mabatau itu gitu, kuyuk. Oh serius kayak gitu? Oh iya. Kalau makan sayur asem tuh begitu. Tolong jangan menyesatkan ya. Iya, jangan menyesatkan nggak? Kita coba ya guys ya, makan sayur asem dengan diuyuk alias dikok-kok. Beda rasanya? Mantep guys. Mantep ya? Gaudain woy. Gabus-gabus kering. Ikan gabus kering. Ini pasangan wajib ini ya, sayur asem. Sayur asem, mantep banget dah. Asin, semua asem, segar, pedas, udah gurih, udah buangnya. Mantep. Mantul, ikan gabusnya. Sayur asemnya juga enak. Kita coba pecak guramenya guys. Kalau pecak tuh segar deh. Kita coba guramenya ya guys ya. Ini gurame. Pecak gurame nih. Mantul sih ini rekomendasinya guys. Ini enak banget, serius nggak bohong? Jadi ini ada pecak nila nih. Pecak nila. Mantep. Di mulut tuh kayak. Kakak-kakak belum coba ini ya? Oh iya, ada kakak juga loh. Kakak nih. Ini guys, ini kakaknya. Ini kakak bumbu kuning ya? Bener nggak? Ini kakak bumbu kuning. Kakak bumbu kuning. Oke guys, ini kakak bumbu kuning. Kita coba ya. Mereka. 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 Aduh, mantep banget guys. Ada kakak, gurame, sayur asamnya semua enak banget. Terima kasih ya teman-teman Jack Maniacreo ya udah undang tim Olah Bola nih buat buka bersama nih disini. Ini adalah minggu terakhir ya. Minggu terakhir puasa Romado nih guys. Nggak kerasa ya bentar lagi. Ini nih, lebaran nih. Udah pada beli baju baru belum? Belum ya? Belum. Beliin nggak ya? Kayaknya mau dikasih emang Olah Bola kayaknya. Oh gitu ya? Waduh. Oke ya sekalian ya kita tim Olah Bola mengucapkan selamat idul fitri. Mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman sahabat Olah Bola. Selalu nonton ya tayangan-tayangan atau konten kita Olah Bola. Jangan lupa like dan juga subscribe. Semoga kali ini lebarannya bahagia ya bersama keluarga ya. Berkumpul bersama keluarga. Oke see you next time. See you next video. Bye bye.